Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo gengs Kabar terbaru datang dari ahli hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra Siapa sih yang gak tau dia? Dimana dia adalah seorang advokat yang sudah memenangkan Jokowi Ma'ruf di sangketa Pilpres 2019 kemarin Sekarang pun ia dikabarkan telah mendorong untuk parpol-parpol terkorup dibubarkan Nah yang jadi pertanyaan, parpolnya siapa tuh? Begini selengkapnya Ahli hukum gem politikus Yusril Ihza Mahendra Mendorong pembubaran parpol korup Pemerintah pun perlu beraksi mengajukan permohonan ke MK supaya partai korup dibubarkan Namun, PDIP tak setuju dengan cara berpikir Yusril Loh, kok PDIP sewot sih? Ketua DPP PDIP, Hendra Mansupratikno Berpendapat bahwa pelaku korupsi selalu dapat dibedakan dari ideologi yang dijunjung oleh partai Artinya, yang korupsi itu adalah anggota partai secara pribadi Bukan partai secara institusional Sejarah normatif tinggal dilihat secara-secara pembubaran parpol di undang-undang partai politik Yang jadi soal yang korupsi selalu individu Dan itu pasti berbeda dengan nilai-nilai dasar yang menjadi idealisme partai Berbeda dengan cita-cita dan misi partai yang ada dalam ADART Gata Hendrawan Cara berpikir Yusril Rawan terjebak pada penyederhanaan yang telah melampaui batas Soalnya, satu partai tentu punya banyak kader dengan berbagai karakter individu masing-masing Keadaan satu kader tak bisa begitu saja menjadi cerminan keseluruhan partai Maka, bila satu kader melakukan korupsi Belum tentu partai itu korup secara keseluruhan Lah, yang jadi pertanyaan kan PDIP kadernya kader-kader yang korup semua Kata Hendrawan Tidak boleh gegabah dalam mereduksi partai Hanya berdasarkan perilaku individu per individu Padahal, individu kan juga mencerminkan kolektivitas Nah gengs, desakan Yusril tak bisa diterima dong Pembuktian satu parpol sebagai institusi full korup Bakal menjadi pekerjaan yang nyaris mustahil Ada diskoneksi antara diksi, kecanduan terhadap korupsi Dari individu dengan kognisi atau pemahaman nilai pada level organisasi Ini membuat pembuktian teramat susah Ujarnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Jumto Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik Mengatur partai bisa dibebarkan Bisa melakukan kegiatan Yang bertentangan dengan konstitusi Nah, ada pula Pasal 68 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa MK Berwenang untuk memutus perkara pembubaran parpol Parpol bisa dibebarkan jika asas dan ideologi Serta kegiatan-kegiatan parpol itu Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Di bagian inilah Justru menilai korupsi ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi Lah, siapa bilang juga selaras dan seimbang dengan konstitusi pak Ada Makanya pemerintah perlu membebarkan partai korup Dengan cara mengajukan permohonan pembubaran itu ke MK Dalam hal ini, parpol yang terlibat terbukti bersalah Itulah saatnya Presiden entah Jokowi Dodo atau bukan nantinya Untuk mengajukan perkara pembubaran parpol tersebut ke MK Langkah pembubaran itu sangat penting bukan saja untuk pembelajaran politik dan demokrasi Tetapi juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa yang akan datang Ujar Yusril Ketua mempartai Bulan Bintang ini mengeluarkan dorongan itu dalam konteks Mementung ketegangan kasus korupsi EKTP Berdasarkan pendapatnya itu, Yusril menyebut parpol itu bisa dikategorikan sebagai korporasi yang dapat diusut oleh KPK Dalam kasus korupsi proyek EKTP ini, Yusril menyebut Pasti ada indikasi aliran duit haram ke sejumlah parpol Undang-undang tipikor memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum termasuk kepada KPK untuk menyedik kejahatan korporasi itu Termasuk kategori korporasi adalah parpol Yang jika terlibat dalam kejahatan maka pimpinannya pun dapat dituntut diadili dan dihukum Kata Yusril Apabila nantinya KPK mengusut parpol dengan pidana korporasi Hingga putusannya ini berkekuatan hukum tetap Menurut Yusril, parpol masih belum bisa begitu saja dibubarkan Pembubaran parpol pun menurut Yusril harus diawali permohonan pemerintah ke MK Parpol bisa dibubarkan jika kegiatan dan ideologinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Langkah pemubaran itu sangat penting Bukan saja untuk pembelajaran politik dan demokrasi Tetapi juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa yang akan datang MK memang sangat perlu untuk memutuskan bahwa parpol yang melakukan korupsi adalah partai Yang melakukan perbuatan di mana merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Dan atas dasar itulah, MK menyatakan bahwa perbuatan parpol tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan karenanya cukup alasan konstitusional untuk membubarkannya Tentang haliran uang EKTP ke parpol memang sempat mengemuka dalam persidangan kasus Yaitu kasus EKTP tersebut Saat itu jaksa KPK menjejar salah satu dari vendor proyek EKTP, Charles Sutanto Yang merupakan mantan country manager HP Enterprise Service Soal kode merah, kuning, dan biru kepada Charles Kode-kode itu disampaikan Charles dalam BAP Ada partai kuning, merah, dan biru Ini maksudnya apa? Saya dengar begitu itu dari market Jelas Charles Jaksa pun kembali membaca BAP Charles Partai kuning Golkar Merah PDIP dan biru Demokrat Ini saudara sebut begitu Tanya jaksa Iya mungkin bu Jawab Charles Nah selain itu Salah satu terdakwa dari kasus tersebut Setia Novanto pun juga mengungkapkan adiknya aliran uang EKTP ke Rapimnas Golkar Melalui keponakannya yaitu Irvanto Hendra Pambudicahyo Sebesar 5 miliar rupiah Namun Novanto mengaku sudah mengembalikannya ke KPK Nah kalau dari partai merahnya sendiri Setia Novanto pun juga mengaku Ada uang EKTP yang mengalir ke rekening Puan Maharani Dan juga Pramono Anu Wah 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 Terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik atau EKTP Setia Novanto juga menyebut Adanya uang Hasil korupsi yang mengalir kepada Dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anu Kata Novanto Keduanya masing-masing mendapatkan 500 ribu dolar Amerika Serikat Hal itu dikatakan oleh Novanto Saat sidang pemeriksaan terdakwa Di pengadilan TIPIKOR Jakarta Bupuan Maharani Ketua fraksi PDIP dan Pramono Dapat 500 ribu Itu keterangan Madeoka Kata Setia Novanto Nah gengs Menurut Novanto pada suatu waktu Pengusaha Andi Agustinus Alias Andi Narogong Dan juga Madeoka Masagung Datang ke rumahnya Menurut Novanto Saat itu Oka menyampaikan Bahwa ia sudah menyerahkan uang Kepada anggota DPR Dan saya tanya Waktu itu Wah untuk siapa Disebutlah Tidak mengurangi rasa hormat Saya dalam minta maaf Karena Ada juga Saudara Andi disitu Yaitu untuk Puan Maharani 500 ribu dolar Amerika Dan untuk Pak Pramono 500 ribu dolar Amerika juga Saat majelis hakim Mengkonfirmasi ulang Keterangan tersebut Novanto juga menegaskan Bahwa ia hanya mendengar Soal penyerahan uang itu Kepada anggota DPR Dari Oka Masagung Dan juga Adi Narogong Pramono dan Puan Tidak termasuk Dalam daftar penerima Alian dana korupsi EKTP Yang disusun oleh Jaksa KPK Dalam dakwaan Nah Nah Gimana tuh Menurut kalian Kalau ada Kode-kode Partai warna kuning Merah Biru Dan partai ini Memang terbukti Tetap Menjadi partai yang korup Jadi menurut kalian Gimana gengs Setuju gak Seperti pendapatnya Prof Yusril Sampai jumpa